POSTO TUBUH YANG TOKOH POSTO TUBUH YANG TOKOH Ex-Judo Gedor Persi Bandung ini juga turut mempersembahkan emas Sea Games Manila di tahun 1991. Peri ini kan seangkatan ya, ya angkatannya dekat dengan Widodo Ceputro, striker. Cuman beda tipikalnya, kalau tipikalnya Widodo lebih stylish dengan Peri Sandria. Mereka juga beberapa kali dipanggil ke tim nasional. Lalu ada Rocky Putirai, Rocky Putirai juga striker langganan tim nasional. Lalu di generasi yang lebih mudanya sempat ada irisannya dengan Peri, ada Kurniawan Dwi Yulianto. Jelang Sea Games 1997 lutut Peri cedera saat tim nas beruci coba dengan Bandung Raya. Ia cedera lutut kanan yang parah dan harus dioperasi. Tapi tidak punya uang dan tidak adanya bantuan dari PSSI membuatnya memilih pengobatan alternatif. Hasilnya, Peri yang kali itu masih berusia 28 tahun menurun drastis penampilannya. Walau begitu, demi anak dan istrinya, periak lahiran Binjai Sumatera Utara ini tetap bermain dan berpindah-pindah klub. Setelah Bandung Raya, Persib, Persikabu, Persitara, dan mengakhiri karir di klub Divisi 3 Persipo Purwakarta tahun 2004 silam. Setelah itu ia memutuskan untuk menjadi pelatih dan mengambil kursus kepelatihan. Prestasinya juga lumayan. PS Biak dibawa naik dari Divisi 2 ke Divisi 1, lalu menembus Divisi Utama 2 tahun kemudian. Semet merasakan jadi pegawai negeri saat masih di Bandung, ayah satu anak ini memilih tepi lapangan sebagai tempat yang melanjutkan karir. Waktu itu dia dari Bandung Raya pindah ke Persib dan dia dapat jadi PNS. Tapi dia bukan tipe orang yang bisa duduk diam seperti itu. Dia orang lapangan. Pas dia kasih pilihan PNS-mu ditinggal, saya cuma mensupport. Yang penting apa yang kamu menjadi pilihan kamu harus kamu rahi benar-benar. Sentuhan emasnya kembali terlihat musim lalu. Perintah Bandung Raya yang dihunis pemain muda, mampu tampil kompak dan sampai ke semifinal. Walau DJ Antonik sebagai sosok sentral, peran Perry tak bisa dikesampingkan. Terutama menelarkan semangat pandang menyerah selama masih membela klub. Kini di masa kompetisi yang sedang terhenti, Perry pun banyak menghabiskan waktu untuk menemani sang istri di rumah. Sekaligus menantang generasi-generasi saat ini untuk melampaui rekornya. Sony Sulis Tiono melaporkan untuk net.